Yo guys, balik lagi di channel CTZ Daikastar. Kali ini seperti biasa kita bakalan review Daikast lagi guys. Cuma yang gak biasa kali ini kita bakalan review Majoret guys. Kayaknya udah lama banget gue gak bahas atau review Majoret sih. Semenjang udah gak ada update lagi digantungan dari tahun lalu ya. Jadi tahun ini itu Majoret sudah ada distributor barunya sehingga akhirnya ada update baru lagi guys. Dan kali ini Majoret itu gak beredar lagi di minimarket kayak Akamat Indomale tapi hanya spesial di Kid Station aja. Nah masalahnya di Cikarang gue susah banget buat nyari Kid Stationnya walaupun ada mungkin jauh gitu. Akhirnya gue putusin buat beli secara online ke Kid Station ofisialnya. Nah yang gue incer adalah ini dia ada Japan Series ini yang terbaru. Dan gue liat-liat banyak yang hunting itu banyak yang dapet ya yang keren-keren gitu sih. Dan gue kemarin beli ini cuma dapet 2 item aja sih. Toyota Supra sama si Honda Civic TPR-EK9 ini. Ya masih lumayan lah ya guys. Karena incerannya sebenarnya ada R3, R4, ada Evo gitu juga deh. Cuma ya cukup bagus sih ya. Kali ini kita bakalan review ini. Selain itu juga ada ini dia. Nah ini cukup keren juga Japan Series. Tapi ini kayak semacam tuning part gitu sih ya. Tuh cakep ya. Dan ini Honda Civic IR-EK9 juga. Ini jadi incerannya juga sih guys. Tuh cakep juga ya. P. Kali ini kita bakalan bahas 2 seri ini. Yaitu yang seri premium biasa. Ini sama yang seri tuning part ini. Sebenarnya ada yang juga gue beli. Ini juga jadal legacy nih ya. Wah keren juga nih. Kemarin dapet gue harganya cukup murah juga sih ya. Cuma next kita bakalan bahas ini. Tapi yang pertama kita bakalan bahas ini dulu deh. Majoret dulu guys. Saya mau terus video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe ke video ini guys. Oke. Yops. Oke guys. Jadi kita bakalan mereview ini dulu ya. Ini ada 2 item dari seri Japan Series. Dan ini menariknya adalah ini semuanya. Pastinya mobil Jepang ya. Namanya juga Japan Series. Dan menariknya itu adalah GDM semua ini adalah hot-hot item. Sebenarnya kalau kita ngomongin di Hot Wheel. Cuma kali ini di Majoret tuh ini dijadiin 1 seri guys. Jadi gimana nih detailingnya untuk Majoret ini. Mari kita coba cek 1-1 ya. Yang pertama dulu nih. Kita ada Toyota Supra nih. Ini MK4 ya. Ini yang menex biasanya yang warna putih gitu. Cuma kali ini adalah warnanya hijau gitu. Kita langsung buka aja ya. Oke. Keren juga nih. Cakep guys. Kita bisa lihat detailingnya. Wah yang menariknya lagi sebenarnya adalah bisa open park gitu ya nih. Wah bagus juga ya. Bisa open park loh. Nah ini kalau lihat detailingnya tuh. Oke. Ini lampunya udah pasti pakai Mika gitu ya. Detailingnya. Terus bagian belakang juga tuh ada detailing semuanya nih. Oh iya ini harganya gue dapetin sekitar Rp 7.900.000 ya guys. Jadi menarik sih. Dan ada Sepio nya juga pastinya guys. Ya gak kayak hotel ya. Biasanya gak ada Sepio nya. Kalau ini lengkap semuanya. Apalagi interiornya terlihat jelas banget nih. Tuh. Kening banget kacanya dan ada wuk. Dan interiornya warnanya putih gitu. Jadi terlihat jelas banget ya. Dan rodanya juga cakep sih nih ya. Rodanya ini masih plastik sih ya. Cuma secara tekstur rodanya udah bagus. Dan ada suspensi nya juga pastinya nih. Lengkap semuanya pastinya. Oke. Cakep ini. Secara skala sih mungkin mirip-mirip ya. Dengan hotel cuma kita cek dulu di bagian bawah nih. Skalanya ternyata bukan 64. Tapi 60 guys ya. Pokoknya agak lebih gede dikit sih ya. Oke. Wih. Cakep. Nice ya. Oke. Yang selanjutnya nih. Ini ada sih. Ini nih. Yang paling banyak diincer juga. Ada Honda Civic FR EK9. Warnanya kuning guys. Oke. Buka aja. Wuh. Oke. Wuh. Cakep banget. Ini lem banget nih sama Honda. Ini nih. Keren ya. Seperti biasa juga. Untuk premiumnya dari Majora tuh udah pasti lengkap banget nih ya. Mika semuanya. Detailing lampunya. Gak usah diraguin lagi lah ya. Bagian depan maupun belakangnya ya. Dan pasti semua lengkap. Spion juga ada. Intelnya yang menarik adalah warna merah. Dan ini gitu terlihat jelas. Dan rodanya juga ya. Cukup unik. Menarik. Warnanya putih. Kelaknya gini ya. Suspensinya juga empuk banget. Cakep juga. Dan ini sekalau. Ini skalanya 5.7. Jadi agak lebih gede lagi ya. Jadi memang kalau skala dari Majora itu memang lebih gede dibanding Hotfield sih. Cuma kayak kalau dijajarin ya. Mungkin masih mirip-mirip gitu sih. Cuma menarik sih ya. Menariknya memang. Ini bisa open pack juga nih ya. Terutama untuk bagian ininya nih. Bagian depannya nih. Pack musuhnya bisa dibuka. Jadi menurut kalian gimana nih. Menarik kan ya. Ini lebih keren sih menurut gue dibanding Hotfield sih. Tidak pasti ya. Walaupun memang secara harga juga. Pastinya lebih mahal gitu ya. Cuma kalau kita bandingin dengan reguler. Cuma kalau kita bandingin dengan premium ya. Tetap lebih murahan ini guys. Dan detering juga gak kalah. Cuma memang ya bedanya di brand aja sih. Hotfield kan udah ban karet. Sementara kalau ini kan masih plastik. Cuma ya gak kalah juga sih. Oke keren ya. Oke. Ini yang premium. Biasa. Kali ini. Nah kali ini selanjutnya. Kita bahas yang ini. Tuning part. Oke tuning part ini ya. Kita akan bahas ini. Ada boxnya juga disini nih. Ada boxnya. Terus ini mobilnya. Mobilnya sama sebenarnya dengan yang ini nih ya. Cuma bedanya nih warnanya putih. Dan juga ada beberapa livery-livery disitu sih. Oke. Kita langsung buka aja nih guys. Oke. Oh nice. Keren banget. Oke. Kita pertama cek dulu boxnya dulu. Wah ini dilengkap di box. Jadi bagus ini ya. Jadi kalau kita mau nyimpen. Udah dikasih box gitu. Terus ada juga jahat. Dan series deluxe tuning part gitu. Semuanya. Dan ini ada apa nih di dalamnya. Kita buka dulu ya. Isinya apa nih. Oh ada. Ada part-partnya. Oke. Ini base-nya. Tambahan base. Terus apa lagi nih. Apa ya ini. Ini apa nih. Kayak roda gitu ya. Roda tambahan gitu. Oke. Kita sekarang tinggal cek yang ini mobilnya guys. Wow. Warnanya putih. Dan ini beberapa livery-nya ada lampu-lampu nya. Bisa Honda gitu. Dan ada MajuRide.com. Civic Bilson gitu. Oke. Dan velg-nya warnanya biru. Menyala. Oke. Dan semuanya. Oh iya ini. Ini juga warnanya agak biruan gitu. Lampunya ya. Oke. Nice ya. Terus ini bisa dibuka. Oke. Ada detailing untuk mesinnya juga disini. Oke. Nice. Semuanya lengkap. Interiornya mungkin gak kelihatan banget sih ya. Karena gelap gitu. Karena warna biru gitu. Warna untuk. Apa kacanya. Oke. Oke. Gak apa-apa ya. Nah ini bagian atasnya ya. Mungkin karena rodanya itu ternyata di atas. Nah begini ya. Uh ya. Iya ya ya. Kita di atas gitu rodanya. Dan untuk base-nya ini. Ditambahkan ke bawah sini. Karena ada dua lubang disini nih. Nah ini bisa dimasukin gitu ya. Oke. Dan ini sekalian sama. 57 juga. Nah kita tinggal masukin aja disini. Partnya tambahan. Agak susah ya. Ah. Tengok-tengok. Wow. Jadi keren. Jadi caper gitu ya guys. Keren sih ini. Cakup sini ya. Oke. Dan masih lancar juga. Walaupun udah ditambahin. Wah. Ditambah keren ya. Bener-bener keren. Sumpah. Ini jadi caper gitu. Jadi tambah keren sih. Oke. Nice ini ya. Dan ini harganya kemarin gue dapet di Rp 129.000 nih. Sama aja ya. Harganya kayak gantungan gitu sih. Wow. Oke. Menarik. Dan ini adalah item-item yang udah gue review. Kali ini yaitu Majoret. Pastinya. Dan. Overall ini. Gue kuas banget. Walaupun harganya mungkin. Di atas harga hot win. Cuma cakep sih ya. Kita gak sia-sia ada. Meluarin uang. Di sini Rp 80.000. Sama ini Rp 19.000. Oke lah ya. Gitu. Jadi menurut kalian gimana nih. Matarinya cakep juga. Oke. Gitu aja sih untuk live video kali ini. Lupa untuk subscribe. Like share sama komen ya. Biar kalian gak ketinggalan. Untuk video-video gue selanjutnya. Jangan lupa juga follow. Untuk Instagram dan TikTok gue ya guys. Oke gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Dan. Buat temen-temen yang belum subscribe. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Dijamin gratis. Gak percaya. Silahkan ditekan aja. Oke. Terima kasih. Dan jangan lupa. Tetap keep hunting. Salam Recastr. Bye bye.